Berbeda dari sekolah pada umumnya yang dikenal sebagai tempat pembekalan ilmu pendidikan dan pembelajaran. Sekolah yang satu ini khusus untuk penampungan dan perawatan kucing yang terlantar di wilayah Tabalong. Ialah Sekolah Kucing Tabalong. Sekolah ini didirikan pada tahun 2018 oleh 13 orang relawan pencinta kucing. Tempat pendirian sekolah ini dipasilitasi oleh Dinas Peternakan Tabalong. Yang berlokasi tempat di samping Pusat Kesehatan Hewan Kelurahan Mabuhun. Salah satu pengelola SK Tabalong, Siti Nurjanah menceritakan motivasi awal tercetusnya inisiatif mendirikan rumah penampungan kucing tersebut. Karena pihaknya kerap menemui kucing terlantar di jalan dengan kondisi teraniaya serta berkebutuhan khusus yang tidak ada pemiliknya. Jadi misalkan ada laporan nih di daerah ini ada kucing nih gitu. Misalkan sakit atau kecelakaan atau kenapa gitu. Jadi sebisa mungkin kita ambil, kita rescue gitu. Kita rescue itu kita bawa ke dokter dulu ya. Kita bawa ke dokter dulu. Jadi nanti dokter mendiagnosis gitu. Kalau misalkan ada tindakan seperti operasi atau rawat jalan kayak gitu, baru kita rawat di sini. Setelah survive gitu, baru nanti kita beri vaksinasi. Vaksinasi ini tujuannya untuk memberi kekebalan daya tahan tubuh mereka gitu agar tidak tertular penyakit gitu. Di tempat ini, kucing diberikan vaksin kemudian disterilisasi dengan tujuan untuk menekan populasi kucing terlantar. Selain itu kucing dengan kondisi cacat mental juga diberikan pelatihan pembentukan naluri kurang lebih selama sebulan. Sejak berdiri, sekolah kucing Tabalong ini sudah menyelamatkan puluhan ekor kucing terlantar yang sakit. Sebagian besar diantaranya yang telah kembali sehat diadopsi oleh para pencinta kucing lainnya. Dengan adanya sekolah kucing Tabalong ini, para pengelola berharap jiwa peri kemanusiaan terhadap kucing maupun hewan lainnya semakin meningkat di kalangan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi bentuk penganiayaan kucing maupun hewan lainnya ditemui di wilayah Tabalong. Kalau dia enggak sayang binatang, dia enggak sayang kucing enggak apa-apa. Dia enggak suka itu enggak apa-apa, tapi jangan jahat, jangan menyakiti. Jangan diiseng-isengin gitu. Kasian. Jujunya kalau sudah jelek, yaudah dicuekin aja. Jadi semoga dengan adanya SKT ini jadi ada lebih peduli. Selama ini, ketersediaan pakan, vitamin, dan fasilitas kebutuhan lainnya didapatkan dari hasil patungan 13 orang pengelola SKT. Serta diantaranya juga didapatkan dari donasi berupa makanan maupun dana yang dikirim oleh beberapa masyarakat lewat terkening para pengelola. Rangga, TV Tabalong, melaporkan.